Habib Hussein Jafar yang dikenal sebagai salah satu pendakwah pendatang baru yang digagumi kaum milenial berdakwah di Pantai Cacalan, Kabupaten Banyuangi. Dalam acara tersebut, Habib Hussein Jafar juga berpesan kepada kaum milenial Banyuangi agar tetap menjaga kekompakan dan tidak terpengaruh dengan acaranya melenceng dari norma agama Islam. Pendakwah muda asal kota Bondowaso itu menggelar acara di Pantai Cacalan, Kelurahan Skowidi, Kejamatan Kalipuro, Banyuangi. Pendakwah yang dikenal dengan pembahasan yang mudah dipahami oleh kaum milenial itu berharap agar pemuda Banyuangi tetap kompak dan jangan terpengaruh dengan ajaran sesat. Pendakwah muda asal kota Bondowaso ini juga dikenal dan viral dengan konten-konten Youtube yang ia miliki. Dalam acara itu, para pengunjung yang hadir juga diwajibkan mematuhi protokol kesehatan secara kata. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut juga melibatkan beberapa pihak seperti komunitas media sosial bersama dengan pengurus kelompok sadar wisata Pantai Cacalan. Strategi batin dari kota Banyuangi, dari kabupaten Banyuangi untuk kemudian memastikan Banyuangi baik-baik saja. Di pinggir pantai dan lain sebagainya. Karena itu hal-hal seperti ini, ini seharusnya menjadi program pemerintah. Hal-hal seperti ini seharusnya menjadi program pemerintah, menjadi program siapa saja yang menghendaki Banyuangi itu baik-baik saja. Buna Jaman Habib Hussein Jafar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut juga bekerja sama dengan BWI 24 Jam sebagai panitia pelaksanaan kegiatan mulai dari tempat, fasilitas hingga persiapan kegiatan tersebut. Kalau dari hari ini sih mungkin beberapa ada kendala dari hujan, tapi alhamdulillah acara lancar dan semangat dari yang datang juga besar sekali hubungannya untuk acara ini. Dan kami dari pantai Cacalan sendiri sangat senang adanya pengajian ini dan kerjasama kolaborasi antara kami pantai Cacalan sama pihak BWI 24 Jam.